Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umur dunia wajin Hadirin kaum muslimin rahimahumullah Dunia Banyak orang yang bilang kalau kita itu Tidak pantas hidup di dunia Why? Ada apa dengan dunia? Dan ada juga yang mengatakan Dunia itu tidak perlu diciptakan Wah, kenapa dengan dunia? Kenapa ada yang mengatakan seperti itu? Kaum muslimin rahimahumullah Ketahuilah Kalau kita tidak ada di dunia Maka kita tidak bisa bercocok tanam untuk keakhirat nanti Maka kita yaitu ada lima pasal yang harus kita lewati Yaitu pasal pertama alam ruh Pasal kedua alam rahim Pasal ketiga dunia Pasal keempat alam barzak Pasal kelima akhirat Jadi kalau memang dunia tidak perlu diciptakan Bagaimana kita melewati empat pasal tersebut? Nah, ini adalah perbicaraan orang-orang yang tidak berakal saudaraku Dia mengatakan bahwa ada hadis nabi yang mengatakan Allah itu menciptakan dunia Sebenarnya dunia itu hina di mata Allah Nah, kalau dunia itu hina, kenapa Allah menciptakan? Sesungguhnya? Tidak Kalau Allah memang hina dunia ini Tidak perlu diciptakan Tapi sampai-sampai dikatakan adalah Dunia ini seperti Seekor lalat nyamuk Tidak ada harganya seperti itu Nah, seharusnya? Enggak Kalau memang ada hadis yang mengatakan seperti itu Di Al-Quran sudah dikatakan bahwa Allah tidak perlu menciptakan dunia Nah, inilah pembicaraan orang-orang yang tidak berakal Orang-orang yang ingin mengganti-ganti syariat Allah Padahal apa yang semua Allah ciptakan di muka bumi ini Semuanya bermanfaat Karena dunia ini manfaatnya banyak Banyak orang mentani Untuk sebor-cocok tanam kan juga di dunia Oh, kita melakukan ibadah ini kan juga di dunia Kan tidak mungkin kita melakukan ibadah ini di alam rahim Nah, yang ada hadisnya adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan Dunia ini adalah penjara untuk orang muslim Dan surga untuk orang kafir Itu yang lebih tepat hadisnya Tapi, kenapa sih masih ada orang yang mengatakan seperti itu? Karena dia mempertahankan ilmu gurunya Yang benci terhadap berbagai aneka macam terjadi di muka bumi ini saat ini saudaraku Ada terjadi penzinah juga di dunia Itu dia benci Padahal kalau kita nyuruh dia, mungkin saja dia mau Mungkin saja dia mau Makanya dia melarang orang lain Karena dia sudah pernah mencoba Tapi intinya, yang ingin saya katakan bahwa Kita jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu tidak perlu sebenarnya menciptakan dunia Allah tidak mau menciptakan dunia Kalau Allah tidak menciptakan dunia Untuk apa? Adam diturunkan ke bumi Ya kan? Nah, jadi intinya yang ingin saya mengatakan Yuk, jangan lagi pernah kita mengatakan bahwa Allah tidak ada manfaat menciptakan dunia Apa yang Allah menciptakan semua itu adalah bermanfaat Karena Allah mengatakan Kita akan melewati lima pasir Yaitu seperti yang saya bilang tadi Pasir alam ruh, rahim, dunia, alam barzah, dan akhirat Jadi untuk kita menuju ke akhirat Inilah pasir kita yang ketiga Pasir dunia Dan sebentar lagi kita akan menuju pasir yang keempat Yaitu pasir alam barzah Sebentar lagi juga dari alam barzah kita menuju ke akhirat Disitulah amal kebajikan Kita di dunia bakalan ditimbangkan oleh Allah SWT Dipertimbangkan semua amalan kita di dunia ini Dan kesimpulannya Jangan pernah lagi mengatakan Bahwa Allah tidak pernah butuh kepada dunia Kalau Allah tidak butuh kepada dunia Maka sesungguhnya hambanya itu Tidak diciptakan ke dunia ini Dan kalau ada kata-kata yang salah Dari ucapan saya ini Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton